Silahkan kepada calon presiden nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut tiga. Waktu Anda satu menit Bapak. Ya, jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu Pak Ganjar. Tapi jinkan saya sampaikan, untuk seperti ini minimal saya melihat harus mengerjakan mila empat hal. Satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua termasuk klosur bagi keluarga. Yang ketiga, korban. Harus ada kompensasi. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. Empatnya harus dikerjakan. Nah, saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat kalau begitu, empat ini harus dilakukan berarti yang pertama mungkin kita harus melakukan investigasi ulang. Melakukan review. Kita harus menyelamatkan institusi. Memastikan bahwa institusi itu selamat. Saya ingin tahu apakah Pak Ganjar sependapat dengan pandangan saya. Terima kasih Pak Ganjar. Baik. Waktunya habis. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya satu menit dari sekarang. Soal komprehensi atau tidak komprehensif terkait dengan itu, itu selera dan subjektif. Dari empat hal tadi itu, saya kira hampir semua. Pelindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Saya orang yang tidak pernah abu-abu. Hitam, putih, sat-sat. Kami tidak pernah ragu-ragu. Kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2. Karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Masih ada waktunya, Bapak? Cukup. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.